Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama Kreasi HD Channel Dan kali ini Saya akan berbagi tips atau informasi Tentang bagaimana sih cara kita Mengatasi Playstore yang tidak bisa Mendownload aplikasi Kita sudah masuk di aplikasi Playstore Kemudian kita mendownload aplikasi Tapi ternyata tidak bisa Nah kebetulan Kemarin saya mengalami hal tersebut Nah mungkin saja Teman-teman pernah mengalami Atau sedang mengalami hal yang sama Seperti yang saya alami Nah disini saya akan coba berbagi Bagaimana cara mengatasi Aplikasi Playstore yang tidak bisa Mendownload aplikasi Semoga video ini bisa membantu Dan untuk teman-teman yang belum subscribe Channel ini, dimana untuk menekan tombol subscribe Dan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Kreasi HD Channel Untuk itu kita langsung saja Ke tips dan informasinya Ciao Baik teman-teman Disini saya akan coba masuk Di aplikasi Playstore Kemudian disini saya akan mencoba Untuk mendownload Satu aplikasi Saya contohkan yang ini saja Nah disini saya akan coba Install ya Apakah Aplikasi ini bisa terinstall atau tidak Baik teman-teman kita masih menunggu Ya memang biasanya tidak selama ini Kalau kita Menginstall satu aplikasi di aplikasi Playstore Namun ini agak berbeda sedikit Seperti tidak bisa Ya teman-teman bisa perhatikan Akhirnya saya coba untuk kembalikan Dan kemudian Sebelum teman-teman menggunakan Atau mengatasi Dengan langkah-langkah yang akan saya coba Berikan Untuk yang pertama Ada baiknya Teman-teman melakukan Pengecekan dulu Untuk ruang memori Teman-teman Ya Apakah sudah penuh Atau masih banyak yang kosong Kalau masih banyak yang kosong Berarti itu ada Masalah ya Kenapa tidak bisa terinstall Oke Untuk Tips yang Pertama Ini silahkan Teman-teman matikan data seluler Dan kemudian hidupkan mode terbang Ya seperti yang ada di video Teman-teman bisa perhatikan Nah teman-teman Tunggu beberapa saat Kemudian Teman-teman matikan Mode terbang lagi ya Teman-teman buka lagi Kemudian Teman-teman matikan mode terbangnya Kemudian hidupkan kembali data selulernya Oke Setelah teman-teman Melakukan cara tadi Sekarang kita akan coba install kembali Apakah Cara yang tadi bisa mengatasi Kenapa Di Google Play Store Kita tidak bisa menginstall Atau mendownload aplikasi Nah teman-teman bisa perhatikan Kayaknya ini belum berhasil ya Biasanya cepat sih Kalau misalnya kita mencoba Menginstall atau mendownload aplikasi Di Google Play Store Oke Jika belum berhasil Kita gunakan Tips yang selanjutnya ya Mudah-mudahan di tips kedua ini Bisa berhasil Oke untuk caranya Yang pertama silakan teman-teman masuk ke menu setting Seperti ini Kemudian Teman-teman silakan Klik di bagian manajemen aplikasi Dan kemudian daftar aplikasi Nah setelah masuk di daftar aplikasi Teman-teman coba cari ya Aplikasi Google Play Store Seperti ini Nah ini sudah ketemu ya Kemudian teman-teman coba klik di bagian ini Nah setelah itu Teman-teman bisa lihat ya Ada beberapa menu Tapi teman-teman pilih penggunaan penyimpanan Setelah itu teman-teman pilih hapus data Dan klik OK Nah seperti ini Nah jadi data-datanya sudah terhapus semua Teman-teman bisa perhatikan sekali lagi Oke sekarang kita akan coba kembali Saya akan coba masuk di Aplikasi Play Store Dan saya akan coba untuk men-download yang ini Saya coba install ya Ya berhasil Oke teman-teman tadi itu saya batalkan Karena terlalu besar ya filenya Nah ini saya coba install yang lebih kecil yang ukurannya 4GB Jadi teman-teman bisa lihat apakah bisa terdownload atau tidak Nah jadi kalau sudah bisa pasti cepat seperti ini ya Teman-teman bisa perhatikan Oke sudah terinstall dan Alhamdulillah sudah bisa kembali Nah semoga untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama bisa terbantu dengan video yang saya share ini Sekian terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih